Halo sahabat-sahabat Indokuliner Hunter Apa kabarnya hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya Amin, yarwal, amin Nah ketemu lagi ya Dengan saya Koken Mad Indokuliner Hunter Jadi masak bersama Indokuliner Hunter Nah untuk itu yuk kita masak lagi hari ini Dan hari ini saya akan memasak masakan spesial ya Dari Pangandaran ya Dari kota kelahiran saya Nah disana terkenal banget dulu Ibu saya sering membuatnya kakak saya Jadi saya kangen banget nih Karena gak bisa pulang kampung ya Karena pandemi Jadi saya kangen masakannya Nah masakan apa hari ini? Dari Pangandaran Dan saya akan memasak Ikan bakar kuah santan khas Pangandaran ya Ikan bakar kuah santan khas Ikan bakar kuah santan khas Untuk itu Lihat dulu Bahan-bahan yang kita perlukan ya Ini bahannya ya Untuk membuat Ikan bakar kuah santan khas Pangandaran ya Nah ini ikannya Ini ikannya sudah saya potong-potong ya Ini ikannya namanya Kalau disini itu di Belanda ini Ikan kandratiki Ini satu kilo Kalau di Indonesia saya tidak tahu namanya apa ya Nanti di komen aja ya ikannya Kalau di Indonesia ada yang tahu Ikan kandratiki itu ikan apa ya Boleh juga pakai ikan yang lain ya Ikan layur Ikan tongkol Ikan katap ya Atau ikan tenggiri Atau juga ikan darat ya Maksudnya ikan yang Di darat bukan ikan laut ya Kalau ikan di darat mati Ikan di kolam lah Seperti ikan mujaer ya Ikan nila Ikan burame Ikan emas Boleh aja ya Ikan lele juga bagus ya Atau dengan ikan layur ya Ibu Susi pernah masak tuh Ikan bakar layur Bumbu Atau kuah Santan gitu Khas pengandaran Itu enak juga ikan layur ya Ini satu kilo Ikannya Kemudian bumbunya Ini tiga siung bawang merah Ini yang jumbo Besar ya Disesuaikan aja Kalau menurut saya banyak bawang merah Lebih gurih ya Lebih enak Apalagi karena saya tidak memakai micin Ataupun kaldu ya Kemudian ini Gula pasir ya Ini gula pasir juga untuk pengguna Yang gurih nanti Dikombinasikan dengan garam ya Nah kemudian Empat buah kemiri Ini juga untuk gurihnya juga Ada empat siung bawang putih Ini buat gurih-gurihan juga Kemudian ini cabai rawit merah Ada 16 buah Nanti ini separoh Saya blender ya Separohnya lagi Nanti utuh ya Kemudian dua lembar daun salam Ini tiga sentimeter lengkuas ya Kemudian kurang lebih Tiga sentimeter jahe Dan sedikit kunyit ya Kitarnya satu ruas jari lah Satu sentimeter kunyit Nah ini saya juga suka Ditambahkan dengan cabai hijau ya Ada lima buah Kemudian minyak Secukupnya Minyak goreng Nah ini santannya Ini santan kaleng Karena di Belanda itu Nggak ada santan yang Segar ya Susah Ini 400 cc Ini santannya Santan kental ya Jadi supaya nanti Tambah gurih Tambah mantep Kemudian garam Secukupnya Nah nanti air juga Secukupnya Dan ini ya Ciri khasnya Kalau di pengandaran itu Nanti Ditambah dengan Sokun ya Ini sokun yang sudah saya Siram dengan air hangat ya Air panas Sokun Atau apa ya Ibu saya bilangnya laksa Enak banget Ini nanti Nah langkah pertama Ya ikannya Kita bakar dulu Atau kita panggang dulu ya Nah karena Saya adanya teflon Yang gampang Dipanggang Diteflon aja ya Karena kalau dipanggang Atau dibakar Di areng Disini Susah ya Di Belanda ya Dan nggak boleh juga Bau-bauan Nanti tertangga pada Protes semua Jadi yang paling praktis Itu dipanggang Diteflon aja Bismillahirrohmanirrohim Nah kita panggang Ini ikannya Saya kasih garam Tadi sedikit ya Jadi cukup dengan Garam aja Tidak perlu pakai Jeruk Atau apa Gitu Ini nanti Tidak bau amis kok Kalau sudah Dia ada bumbunya ya Nah kalau di Pangandaran itu Di pasar itu Sudah ada ya Ikan yang sudah Dipanggang ya Di pasar Pangandaran Atau di pasar Parigi gitu Itu namanya Ikan panggangan Tinggal beli Yang sudah Tusuk-tusuk Tambuk Sudah dibakar Di pasar itu Banyak Kita beli Tinggal masak Di rumah Enak Ada ikan Tenggiri Ikan tongkol Sudah dibakar Di pasar Itu dijual Nah ini Ikannya ya Dipanggang Mengeluarkan Lemak Mengeluarkan Minyak Ini wangi Banget Ini gurih Banget Ini ikannya Ini satu Kilonya Harganya Sepuluh Ero Ini enak Ini Banyak Lemak-lemaknya Gurih Sekarang Saya mau Haluskan Bumbunya Dulu ya Nah Mau saya Blender aja Supaya Cepat Boleh juga Diulek ya Kalau yang rajin Mengulek Buat olahraga Tangan Ini Bawang merah Bawang putih Sudah saya potong-potong Biar gampang Nanti Biar cepat Blendernya Sebetulnya Enakan diulek ya Kalau bumbu-bumbu itu Jadi tidak terlalu Halus Tapi ya Kadang ya Kalau ingin cepat Ya Diblender aja Ini kemiri Sudah saya Potong-potong Kecil juga Karena kemiri Kalau gelondongan itu Suka lari-lari ya Kalau di Blender itu Lebih baik Dipotong-potong Kecil dulu Kemudian ini Cabai rawit Cabai rawitnya Saya bagi dua Yang tadi itu Jadi yang Separuh ini Dihaluskan Yang separuh Nanti gelondongan Ini Kunyit ya Tuh Kita kasih air sedikit Boleh pakai minyak juga Sesuai selera Kita blender Bismillahirrohmanirrohim Yang sudah halus Duh Sekarang kita mau menumis bumbunya Nah ini masukkan Atau tuangkan minyak Secukupnya Mereka goreng Nyalakan apinya Bismillahirrohmanirrohim Kita tunggu minyaknya Panas dulu Ini minyaknya Sudah panas Dan kita Tumis Bumbunya Masukkan daun salam Dua lembar Kemudian Jahe Dan lengkuas Kita tumis Sampai Ini harum Sampai mateng ya Supaya tidak Bau langu Nah ini Bumbunya Sudah mateng ya Sudah Kalis Aduh Ini Wanginya Juga menyengat Banget Nah sekarang Saya masukkan Santannya Nah ini santan 400 cc Ini santan Kental Kemudian Masukkan gula Dan garam Secukupnya Nanti Dicoba aja Kalau kurang Bisa ditambah Saya mau Masukkan air Juga Supaya nanti Ikannya terendam Nah 300 cc Dulu Nah ini Kuahnya ini Kita masak dulu Sampai mendidih Ya Sampai mateng Tapi Ini sering Diaduk-aduk ya Karena Santannya Supaya tidak pecah Nanti baru Masukkan ikannya Karena ikannya Sudah mateng Jadi supaya Jangan terlalu lama Nanti ikannya Jadi nanti Malah tambah Hancur Dan kita coba Sedikit Rasanya Bismillahirrahmanirrahim Gurih Gurih enak Cuma kurang garam Sedikit ya Saya kasih garam Sedikit lagi Ya Nah ini sudah Mateng ini Kuahnya Nah ini ikannya Yang tadi dipanggang Ya Ups Saya masukkan Bismillahirrahmanirrahim Ikannya terburu-buru Ya Kepengen langsung Berenang Ikannya langsung Nyemplung Wah ini enak banget Ini wangi banget Nah biar Ikannya terendam Ya Nah segini cukup Nih Kuahnya Yang penting Ikannya terendam Dan ini Tidak terlalu lama Ya Karena ikannya Sudah mateng Jadi kalau terlalu lama Nanti lembek ikannya Bisa hancur Boleh juga Diberi penyedap rasa Ya Kalau mau ya Kalau suka ya Kalau saya Gurinya itu Dari Bumbu-bumbu Yang asli Aja Kemudian Masukkan Caperawit Merah Tuh Belondongan Ini biar Ada gigitannya Ya Dan juga Ini cabai hijau Cabai hijau Ini opsional aja Kalau gak suka Cabai hijau Gak apa-apa Kita tunggu sebentar ya Supaya ini cabai rawitnya Agak layu Nah sekarang Kita masukkan Sounnya Ini ciri khasnya Ciri khas Ikan bakar Santan Khas pengandaran Ikan bakar Kuah santan Khas pengandaran Dikasih Soun Atau laksa Ibu saya selalu bilang Laksa Katanya Soun Oh mantep banget Waduh Ikannya tuh Mantep banget Ikan bakar Kuah santan Khas pengandaran Tuh Pake Soun Cabai merahnya Waduh Melotot nih Nah ini Kalau pake Soun ini Ini cepat Mengental Karena Kuahnya ini Terserap Sama Soun Jadi harus cepat Dimakan Panas 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 Ini Aduh Dengan Nasi putih Mantul Kuahnya Kentol Enak Banget Nah Nah inilah Ikan bakar Kuah santan Khas pengandaran Aduh Mantep Mantep banget Ini Gurih Pedas Ya Pokoknya Mantap Surantap Ya Mantul Banget Ini dengan Soun Dengan Cabai rawit Pokoknya Dijamin Ya Anti Gagal Dengan Nasi putih Yang hangat Aduh Nikmat Banget Ini Sahabat Sahabat Indokuliner Hunter Akhirnya Ya Jadi Juga Masakan Kita hari Ini Yaitu Ikan Bakar Kuah Santan Khas Pangandaran Ya Pokoknya Ini Enak Banget Mantul Banget Tuh Ini Dijamin Pedas Gurih Ya Ikan Bakarnya Juga Gurih Banget Bisa Pakai Ikan Apa Aja Ikan Laut Ikan Yang Di Darat Maksudnya Bukan Ikan Di Darat Yang Sudah Diangkat Dari Air Ikan Kolam Kolam Gitu Pokoknya Dibakar Dulu Atau Dipanggang Dulu Kemudian Dimasak Santan Aduh Gurih Banget Ini Enak Banget Saya Terobati Rindu Saya Kepangandaran Ya Dulu Ini Masakan Ibu Saya Sama Kakak Saya Enak Tenget Pokoknya Apa Yang Yang Positif Dan Bermanfaat Nah Sampai Disini Videonya Dan Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Salam Sehat Selalu Pernah Sampai Sampai Sampai